Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Citra Di sini di channel youtube Citra Ditra Official Adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan sama-sama mengajak kalian Belajar tentang klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi Nah sebenarnya bahasan ini merupakan bagian dari bab 2 ya Yaitu klasifikasi makhluk hidup Jadi sebelum video ini ada satu video yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup Bagi yang belum menonton, Ibu akan sertakan link-nya di deskripsi ya Di bawah, silahkan boleh dicek Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan kalian klik like videonya Dan subscribe channel youtube-nya Supaya channel ini semakin berkembang Oke, kita langsung saja Klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi Nah, ketika kita bicara klasifikasi Kenapa sih? Kok makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan? Oh iya, klasifikasi itu pengelompokan ya Jadi kenapa makhluk hidup itu perlu dikelompokan? Supaya kita lebih mudah mempelajari keanekaragaman Karena saking banyaknya sehingga kita akan lebih mudah mempelajari makhluk hidup itu Dengan terlebih dahulu dikelompok-kelompokan Mungkin seperti itu sederhananya Nah, selanjutnya Apa sih klasifikasi dikotomi itu? Oke, akan Ibu jelaskan Klasifikasi tadi sudah diungkapkan adalah pengelompokan Sedangkan dikotomi itu dua cabang Maksudnya, klasifikasi dikotomi itu adalah Mengelompokan makhluk hidup ke dalam dua cabang Atau lawan kata atau lawan ciri Jadi kalau dibuatkan diagram seperti ini Ketika kita bicara klasifikasi Maka kita perlu mengenal yang namanya Bapak Karolus Lines Beliau ini adalah orang yang pertama kali Mengkelompokan atau mengklasifikasikan makhluk hidup Berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut Nah, beliau mengelompokan yang sama-yang sama-yang sama cirinya dikelompokan Yang beda cirinya, terus cari dulu lagi dikelompokan Sehingga mereka itu dikelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan Atau lawan cirinya Dan saking banyaknya makhluk hidup itu Maka membentuk tingkatan-tingkatan takson Nah, disini kita sudah mengetahui ya Bahwa urutan atau tingkatan takson ini Ada dimulai dari yang tertinggi Yaitu Regnum atau Kingdom Atau Dunia Di bawahnya ada divisio untuk tumbuhan Dan bilum untuk hewan Selanjutnya ada klasis atau kelas Kemudian ada juga ordo atau bangsa Ada familia atau suku Ada genus atau mangga Dan ada spesies atau jenis Semakin ke bawah, semakin rendah tingkat taksonnya Maka perbedaannya akan semakin dikit Tapi akan semakin banyak sekali persamaannya Nah, seperti itu ya Selanjutnya Para ahli dahulu itu Mengelompokan itu berdasarkan apa? Kalau tumbuhan Berdasarkan yang pertama yang dilihat adalah organ perkembang biakannya Apakah tumbuhan itu berkembang biak dengan spora Mengelompokan tumbuhan Bagaimana dengan hewan? Hewan juga sama ya Ada dasar-dasarnya Yang pertama yang dilihat adalah saluran pencernaan makanan Apakah sempurna atau lengkap atau kompleks atau kebalikannya? Apakah sederhana? Nah, selain itu juga dilihat atau dibedakan berdasarkan kerangka atau skeleton Apakah dia memiliki rangka dalam atau tulang Atau justru tidak memiliki Atau yang kita sebut dengan rangka luar atau exoskeleton Baru dilihat alat geraknya Atau anggota geraknya Apakah alat geraknya kaki? Kalau kaki misalkan ada berapa? Ada satu? Eh, ada satu Ada dua, apakah ada empat, dan seterusnya Itu yang menjadi dasar pengelompokan para ahli biologi terdahulu Nah, ibu rasa cukup ya penjelasan mengenai apa itu klasifikasi dikotong Selanjutnya Yang dimaksud dengan kunci determinasi itu apa, bu? Oke Kita langsung saja ketika membahas kunci Berarti cara atau langkah ya Determinasi itu mendeteksi atau mengidentifikasi Jadi ketika kita membahas kunci determinasi Maka langsung di pikiran kita adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi atau mengenali organisme Dengan mengurutkan ciri-cirinya Jadi ketika kita membahas kunci determinasi Berarti isinya itu tentang keterangan ciri-ciri makhluk hidup Semakin atas semakin banyak perbedaannya Tapi semakin bawah semakin mirip-mirip-mirip bersamaannya Untuk simpelnya Ketika kita membuat kunci determinasi itu harus dikotong Atau lawan kata Misalkan Berspora dengan tidak berspora Atau berkambium dengan tidak berkambium Dan seterusnya Pokoknya diingat ya Ada kata tidak di salah satu dikotongnya Atau bukan bisa juga Oke biar gak pusing kita langsung saja ya Coba ya contoh soalnya Adik-adik lihat yang ibu tampilkan di atas ada gambar buaya Coba sebutkan ciri-ciri dari buaya Apa saja Iya betul alat geraknya kaki Iya betul ada empat kakinya Apalagi betul bernapas dengan paru-paru Apalagi oke kulitnya bersisik Itu semua adalah ciri-ciri dari buaya Sekarang kita akan mencari kunci determinasi kelas ya Apakah buaya ini termasuk kelas apa Jangan dulu jawab bagi yang sudah tahu ya Termasuk kelas apa Ayo kita kasih kesempatan bagi yang belum tahu Buaya itu termasuk kelas apa Dengan ibu tunjukkan Di sini ada kunci determinasi Oke lihat Kita lihat nomor 1 Ya Nomor 1 itu ada 1A dan 1B Semua nomor sebenarnya ada 1A dan BA dan B Ini menunjukkan bahwa pengelompokannya secara dikotong Ada lawannya Oke kita akan mengidentifikasi apakah buaya ini termasuk 1A atau 1B Kita lihat dulu ya 1A memiliki sirip bernapas dengan insang selamanya Oh itu jelas bukan ciri dari buaya Maka buaya itu bukan 1A ya kunci determinasinya Kalau bukan 1A pasti itu 1B Tapi kita lihat dulu ya Tidak memiliki sirip Betul Atau bernapas dengan insang saat kecil ini tidak Tetapi kita ambil kalimat pertama Tidak memiliki sirip Berarti si buaya ini kita pilih 1B kunci determinasinya Apakah sudah selesai? Kita lihat di ujung 1B Di sini masih katanya berlanjut ke nomor 2 Kita lanjut ke sini 2A Apakah kulit buaya itu halus dan lembab? No Tidak ya Berarti otomatis ke 2B Kulitnya ditutupi sisi Oke sudah jelas ya Rambut atau bulu itu tidak Tapi ketika ada kata kulit ditutupi sisi Berarti yes Itu salah satu ciri buaya Oke sudah 1B 2B Kita lihat ujung 2B Katanya lanjut ke nomor 3 Di sini nomor 3A 3A kulit ditutupi sisi Betul ya Coba-coba sebentar Kita lihat dulu 3B kulit ditutupi bulu Atau rambut Betul tidak? Salah ya Jadi kunci determinasi Untuk buaya ini adalah 1B 2B Dan 3A Dan setelah kita tahu kunci determinasinya Kita bisa menentukan bahwa buaya ini termasuk ke dalam kelas reptilia Horey Kalian yang belum tahu buaya termasuk kelas apa sekarang sudah tahu ya Good Kalau tadi hewan dan cuma satu Sekarang kita akan coba tumbuhan Kita akan hadirkan 3 tumbuhan Yang pertama Yang pertama jagung Yang kedua mangga Dan yang ketiga tomat Oke Coba kalian perhatikan Apa yang bisa kita ambil perbedaannya dari ketiga tumbuhan tersebut Oke Disini kita bukan hanya akan membuat kunci determinasi ya adik-adik Tetapi juga kita akan mencoba membuat klasifikasi dikotominya Jadi kita tulis dulu Ada jagung, ada mangga, ada tomat Kita akan membuat bagi dua Membagi dua kelompok dengan kata atau lawan cirinya Coba-coba kita lihat daunnya Daunnya deh Jagung seperti itu daunnya Mangga seperti itu Dan tomat seperti itu Bagaimana kalau kita tuliskan? Bahwa dikelompokkan yang pertama kalinya dengan daun berbentuk pita Kita masukkan jagung Kemudian lawannya daun tidak berbentuk pita Yaitu mangga dan tomat Jelas-jelas ya Mangga dia menyirip daunnya Tomat juga Nah Ketika kita mengelompokkan daun berbentuk pita ini Dan daun tidak berbentuk pita Ini adalah 1A dan 1B Oke Kita lanjut Ke nomor Selanjutnya ya Ke nomor dua Bagaimana memisahkan mangga dan tomat? Ayo Apakah dari rasa yang satu manis, yang satu masam? Enggak juga ya Karena ada juga sih mangga yang masam atau mangga yang manis kebalikannya Kalau dari ukuran, sepertinya relatif ya Jadi dari apa dong? Ayo Ada ide? Oke, betul Kita coba dari habitusnya Ada yang habitus pohon, yang diwakili oleh mangga Dan ada yang habitus, bukan pohon Berarti lawannya ya Yaitu tomat Habitus pohon itu mangga Karena mangga itu dia pohon ya Yang kuat, berkayu, dan membesar Sedangkan tomat tidak Oke Itu tadi kunci determinasi yang sudah kita buat Kita rangkum ya Bahwa jagung itu tadi Satu A saja Mentok ya Dari yang kita buat Tidak apa-apa Tapi sebenarnya Kalau kita mengikuti kunci determinasi yang sudah dibuat oleh para ahli itu panjang sebenarnya Ini kita sedang belajar ya Membuat kunci determinasi Selanjutnya tadi mangga Satu B Dan lanjut ke dua A Tadi satu B itu Daunnya tidak berbentuk pita Terus yang dua A itu habitusnya Pohon Nah, sedangkan tomat Dia kunci determinasinya Satu B dan dua B Satu B itu Tadi Daun tidak berbentuk pita Dua B itu Habitusnya bukan pohon Nah, sebenarnya Kunci-kunci ini nanti ketika kita definisikan Itu adalah semua ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut Nah, hanya kita buat kunci Supaya lebih teratur Supaya lebih seragam Seperti itu ya Adik-adik Nah, selanjutnya Bagian evaluasi Ibu siapkan Empat hewan Yang pertama sapi Yang kedua kelinci Yang ketiga kupu-kupu Dan terakhir singa Silahkan kalian coba Kelompokan atau Klasifikasikan secara dikotom Setelah itu Kalian buat Kunci determinasinya ya Ibu pikir Kalian bisa Ibu yakin kalian bisa Kalau mengamati video Video tadi ya Diamati baik-baik Pasti kalian bisa Oke Adik-adik Itu saja Video dari ibu Tentang Klasifikasi Dikotomi Dan kunci determinasinya Ibu harap kalian Paham Dan bisa mengerjakan Evaluasinya Dengan baik ya Setelah Tentunya Menonton video ini Jangan lupa Kalian Saksikan video Ibu selanjutnya Bahasanya tentang apa Kita lihat saja nanti ya Supaya lebih penasaran Jangan lupa Kalian untuk Selalu Mengklik like Video ini Karena Tentunya bermanfaat ya Dan kalian pun Jika merasa bermanfaat Langsung saja Klik like Setelah menonton video ini Dan bagi yang belum Men-subscribe Silahkan Klik subscribe Dan nyalakan notifikasinya ya Subscribe itu gratis kok Tapi membahagiakan ibu Sebagai Pembuat videonya Tentunya Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Adik-adik Tetap semangat Untuk terus belajar Karena tidak ada Sesuatu yang sia-sia Ketika kita belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye